kita sekarang di surabaya dan kita mau bobo disini garori mau dibawa ke workshop kita mau proyek apa kita mau melanjutkan proyek lightning atau lampu headlamp V2 di Yong motor tapi kita udah capek banget kita udah lemes semua kita mau istirahat dulu ya ini detik-detik garori mau dibawa sebentar garori langsung mau dibawa ke bengkel siap siap kita camping ya kita menunggu tersebut berangkat ke bababanan ini tersebut dari garori bakal berubah kita capai buat seharian ini ya ya ini sekarang jam jam berapa ini coba lihat jam 1 sekarang jam 1 hari Rabu 23 Agustus dadah garori semoga besok kamu proyek kita mau lanjut disirat dulu lah ya capek kita lanjut bangun tidur oke halo jadi setelah kita beristirahat akhirnya kita sekarang udah ke workshop kita ngecek si garori apa garori selesai belum baru fitting lampu jadi sekarang kita udah ada di Yong motor masih disini dari semalam kita taruh si garori ini kita lagi proyek apa ini ya kita proyek ini nah jadi kita mau proyek V2 karena V1 yang kemarin kan yang udah dipasang itu yang 100 Watt eh 70 Watt bukan cuma 45 Watt oh 70 Watt sama 45 Watt sekarang kita mau lanjut next pack sekarang next pack dibikin 100 Watt nah nah itu langsung ada tiko yang disini ini sepak sudah jatuh bang apa? 2 jam dulu ini sepak apa bang? sepak matahari bergalantar buang sepak matahari lawan petir oke siap jadi itu headline yang lama dan ini headline yang baru buang oh yang lama buang ya? kalau Sultan itu buang ini masih fitting-fitting lampu dulu ya bang ya jadi nanti kita kasih ini yang minta pedal pop-pedal pop seperti lain-lain itu ya pedal pop? iya kita kasih dulu ya tapi ya mungkin video ini agak panjang panjang-panjang bahwanya kan semalam kan mobilnya kita tinggalkan iya gara-gara ini pemasangannya itu dan kita lagi pakaian baru oke kita masih lanjut ini berarti sekarang setting lampu disitu ya ini setting lampu yang baru nih lihat kita pakai dia kayaknya kayaknya 100 100 400 400 100 Watt 100 Watt 100 100 400 iya nanti membutuhkan terus nanti disini ada sesuatu sama disitu ya pokoknya nanti kita spill-spill lah itu yang lama udah berapa bro nah masih kita rancang-rancang sebenarnya nanti kita lanjut kalau udah di spill produknya lah ya karena ada custom-custom nggak cuma depan belakang oke kita kasih jalan hidup oke kita kasih jalan hidup oke kita lanjut lagi bentar itu ada gold pirsut yang pernah kita review ini sekarang standard nah kita mau lanjut spill-spill penggarapan stop lah nah jadi untuk stop lamp sedang dalam pengerjaan masih wiring-wiring ada ya jadi ini stop lamp lama yang dorinya tuh nggak apa masih lama dorinya tuh masih disitu oke ini berarti prosesnya masih proses wiring-wiring dulu ya pokok wiring dulu dong biar kita jadi PNP ya oke oke tuh diartabel itu wah ini kalau bagian depan masih proses lah ya pokok masih sedikit lagi 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 di setting dia punya secret weapon secret weapon oke siap masih botak tuh belum ada stop lamp headlamp masih lama dan sekarang 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 jam pira cu sekarang jam jam lima sekarang jam lima ya kita tungguin aja sampai jadi gitu lah emang lampu itu harus sabar karena hasilnya itu sangat menggelegar oke halo kita balik lagi setelah tadi lanjut install stop lamp belakang sekarang jam sekarang jam delapan dan yang baru terpasang yang bagian belakang kita udah lemes ya kita sepil bagian belakang sepil kita tolong sepilkan bagian belakang jadi bagian belakang tuh seperti ini sementara jadi disini tuh ditempul kalo gak salah tapi jembul sih iya ditempul sih ini lihat tapi gimana seplastik di jembul sih loh kan bisa tuh lihat kikit cecetan gini tembul soalnya oh ini nyambung kan harusnya bisa dicopot tapi ini harusnya bisa dicopot oh jenek singnya bisa dicopot ya oke 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 jadi untuk ke belakang masih bisa dan ada custom custom logonya juga tuh hazardnya tuh kayak gitu kurang lebih ratingnya ratingnya gitu nah tapi kita sepil nanti ya kalo udah nyala aja ya kita lanjut lihat pengerjaan diatas masih mengerjain headlampnya tuh masih merapatkan dan masih kayak gitu deh nanti ada aero yang baru juga dan juga custom karena itu baru untuk setting-setting lah ya setting kecil yang aero dari Saber di headlamp ngerokadu kayak kecok ya 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 habis bener apa ya gak usah ditutup kali ya kita langsung aja lanjut kalo udah dinyalain atau depan udah dipasang kita mau dinyalain atau depan udah dipasang oh ternyata lanjut kalo nginstalasi bisa di terus kalo tuh wiring-wiring wiring-wiring udah pasti rapi ya 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 kita lanjut aja nantilah ya kita lanjut aja nantilah ya lanjut lagi nge-lamp ya kalo masih nge-lamp oke peder selamat malam jadi garori masih belum selesai tapi sekarang udah jam berapa nih jam setengah 12 setengah 12 lebih ini lonceng jamnya ada normal kalo jamnya ada normal setengah 12 lebih oke berarti pengerjain hari ini udah wiring-nya pekerjaan hari ini baru baru wiring baru wiring headlamp juga masih pake yang standar tuh masih pake standar terus mungkin kenapa? oh enggak maksudnya kenapa mobil ini bisa dibawa karena besok masih ada project yang harus ditinggal makanya mobil ini harus dibawa karena yang baru jadi tuh fog lamp headlampnya belum nah kesesel banget ya jok ya cape jok emang ngerjain lampu tuh wiring-waringnya tuh emang dari yang motor saya beri tuh udah proper banget dia tuh disimpen-simpen lah pokoknya beli wiringnya biar nanti ada pembongkaran gak susah jadi wiringnya emang seharian terus buat headlampnya juga customnya juga lama ini pedal pop sesuai permintaan kalian bagi komentar jadi kita mau istirahat dulu kita mau ke hotel nanti kemungkinan besok kita lanjut setelah terpasang enggak lah besok kita lanjut langsung preview lampunya aja ya Der ya karena udah jam segini juga jam berapa sih ini terus setengah tiga udah mungkin istirahat dulu ya setengah dua belas cok oh iya setengah dua belas sudah capek setengah dua belas mungkin besok langsung plek plek pas langsung preview aja lah ya iya langsung preview oke jadi kita mau bawa-bawa dulu ya wah ya sekarang sudah jauh setengah sebelas setengah sebelas dan kita mau ada project lanjutan selain masang lampu kalian langsung lihat aja nanti ya nih pokoknya untuk penampuan kita tinggal pasang ya penampuan kita pasang PNP kalau kita digabari kampunya lampunya udah jadi jadi tinggal dipasang mungkin nanti kita nggak usah pakai proses pemasangan langsung kita review coba aja sambil kita lanjut pemasangan sesuatu barang produk baru di mobil kita ini dia kita sampai di Yung Motor Pusat Surabaya langsung kiri 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 oke udah sampai kita lanjut aja oke ini projectnya tuh lihat lihat kalian yang minta kaca film kaca film tuh langsung kutak lupa DTW kaca film pakai apa? nanti kita sepil ya kaca filmnya pakai apa pokoknya kalian tuh kelihatannya gitu jadi yang kita ganti tuh dari pintu kanan kiri belakang kanan kiri sama bagasi nanti bagian depan diganti juga pokoknya aku full semua kita tunggu sepil sampe barangnya keluar nanti kita lanjut review tapi kan daik daiknya langsung balik tol tuh iyalah, gue nungkak nungknya testi loh co testimoni siang siang testimoni langsung siang coba om, anda bakul silap coba apa itu bakal? muncul ya muncul? iya, oke tubuh silap sih coba kita punya, belum cukup hai, sinam kainnya gak asal gak asal itu lumayan ya? lumayan tau garek itu bukan spek beruntus jangan lah malu malu lah jangan 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 oke jadi udah-udah salah satu yang terpasang ini berarti 90 ini 90 ya kan? 80 ini dari luar ya? kelihatan gak? kelihatan tidak? kelihatan tidak? tidak tuh tidak tapi kamu lihat dari dalam kelihatan tidak? kelihatan emang kita film ini tuh dari luar super gelap dari dalam super itu bakal produknya sun ya? sun ini adalah produk dagakan nanti kita spill pokoknya nanti kita spill sama selampu-lampunya kita lanjut tuh lagi pemasangan cepet ya cu biar kita gak ditanya-tanya terus bang kaca film belang langsung kita pasang tenang tenang ya udah kita lanjut pasang aja dulu sampai beberapa udah pasang kanan kiri sama belakang kalau udah pasang kita spill lang oke oke kita lanjut perkembangan pemasangan kaca film sekarang sekarang di kerjain pintu depan belakang jadi tuh udah lebih hitam lah nah ini tuh udah kepasang yang ini udah kepasang mas ini bisa suruh ya? di belakang nah kita spill sedikit kaca filmnya tuh jadinya kayak gini dia hitam hitam gloss cuma ada warna-warna coklat-coklat dikit kalau dari dalam ya pokoknya nanti kalian tunggu setelah terpasang ini belakang juga udah kepasang oke tinggal sisa sebelah kanan terus panel-panel yang hasil kecil nanti kita spill kita pake produk kaca film apa ya tungguin aja kita lanjut masang oke der jadi kita udah selesai pemasangan kaca film tuh liat kita langsung liat aja ya kita liat previewnya aja dulu jadi ini sesuai permintaan kalian udah kita gelapin semua jadi tanggungan kita udah main lampu tapi kaca film yang masih silver kan kurang kan kalau siang itu keliatan banget jadi kita udah pake kaca film kita udah pasang lampu semuanya mungkin kita langsung preview aja kali ya preview aja preview dong kita langsung preview dari kaca film spill rainbow-rainbownya spill rainbow-rainbow yang kalian minta stoplap semuanya kita spill ya modif by comment modif by comment kalian tinggal komen apa aja nanti kita kita langsung preview aja kali ya ayo ke depan tutup oke jadi setelah kita mobil yang nginep 2 malem disini 1 malem oh 1 malem ya kok kemarin itu pagi berarti ya oh berarti karena pasang itu oh berarti kita udah 2 hari 1 malem ya oke jadi ini sesuai permintaan kalian karena pertama kita di Yong Motor kita kemarin yang V1 itu baru untuk fungsional ya fungsional aja penting bisa dipakai dulu untuk mainan-mainan itu belum ada nah akhirnya selama kita indian ini berapa bulan minggu kok 2 1 bulan lebih dikit lah ya 1 bulan lebih dikit akhirnya udah jadi langsung kita sepil aja mungkin kok boleh untuk langsung nyala tau sepil produk dulu nih kok sepil produk aja dulu udah nyalanya ikut cinematic kamu aja biasanya kan oke langsung aja kok kita sepil kok untuk di headlamp tuh speknya tuh gimana headlamp speknya jadi spesial customnya L series terus ada slim frame cuman di bagian slim frame tuh ada ditanamkan sesuatu barang baru dari Saber nanti Saber aja yang dijelasin oke ini alisnya pedal pop sesuai permintaan kamu pedal pop langsung kita coba mungkin ya kok oke boleh langsung ditunjukin nah kita sepil nah ini ada welcome biru nih nah welcome welcome nya bisa kamu ubah-ubah sesuai kalau mau oke warnanya temanya patternnya terserah lah pokoknya kamu kan udah diajarkan iya nanti kita coba ya aplikasi-aplikasinya ini juga gak pedal pop bisa custom sesuai selera kalian oke keluar full pedal pop sampai di fog clamp permintaanmu ya oke jadi ini proyektornya sekarang diganti ini bener-bener yang 100W per 1 gigi oh lebih tinggi dari yang kemarin berarti aku ya oke 100W nya ada 4 kekabelan udah lebih proper dari yang kemarin yang pastinya siap terus di bagian fog lamp ini juga yang laser yang seperti kemarin cuma settingannya udah diperbaiki karena ada saya baca kemarin masih kebawah gitu ya kok ya ini sekarang dijamin udah bisa jalan tanpa headlamp oke siap nah terus yang di bagian flame-frame nanti bos saber aja yang dijelasin lah ya oke siap ini kan sekarang 100W berarti sekitar 25W lebih tinggi dari yang kemarin itu buat aki itu aman gak? aman sih soalnya yang kalau dari block lamp standar dia itu 65W sedangkan orang bisa upgrade sampai 100W halogen oke ini kan cuma 100W LED kurang lebih sama cuma kita pengamannya perkabelannya sistem pembagian arus kita udah hitung jadi aman semakin mobil ini jalan ya siap ya kalau kamu diem mati mesin kamu hidupin lampu kecilnya mati mobilnya itu intinya yang pentingnya alternator mu sehat itu aja siap udah itu udah juga udah safety lah ya kok ya dengan 100W total 400W udah diperkirakan udah diperhitungkan jadi tetep aman der kamu punya alternator masih sehat 14, sekian ngecasnya oke 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 jadi untuk spek headlamp gitu ya kok terus itu mini proji mini proji ya nanti 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 ini lagi kolaborasi sama sabre industry sama hypervision hypervision oke kamu biar pada yang ngomong saya kan mau kerja oh boleh ayo kita langsung sama owner sabre ini lanjut ya bolong sedang oke sekarang kita sama Covincane ya kok oke ko jadi kita tadi belum sepil dari produk barunya dari sabre itu apa lu kok? kalau yang ini memang koyong request tempatnya kan sempit soalnya kan mau diupdate sama dual slim frame jadi kebetulan juga udah ready stock kita pasang yang SR1 Aero SR1 Aero jadi ini ini memang produk terbaru kita tipis tipis oh jadi mungkin buat teman-teman tuh ada ya kok di grill-grill itu kan mungkin grill mobil ya itu kan kadang-kadang dikorbanin grillnya dikorbanin dipotong kan kalau sekarang yang Aero ini di beberapa grill yang sempit sudah tinggal langsung masuk aja PNP ya kok ya ibaratnya PNP jadi gak perlu potong grill kadang kan ada grill yang kalau grill atas ini kan mahal ya iya kalau dipotong sayang jadi lebih ada orang yang ya ada orang yang gak gak peduli udah potong aja gak apa-apa oke tapi ada orang yang oh aduh sayang ya dipotong bisa pakai SR1 Aero SR1 Aero kita sepil mau custom di headlamp yang misalnya space-nya sempit seperti ini bisa pakai SR1 Aero kecil tapi cabai rawit ya kok kecil-kecil cabai rawit begitu coba mas aero-aero nah ini untuk pemakaian low ini low ya kok ya ini low terus ini memang agak miring karena posisi posisi frame-nya itu ya kok slim frame-nya ini DRL-nya ribbon ini kan agak miring ya jadi memang gak bisa sih memang udah mentok agak miring tapi memang kita sesuaiin supaya kalau ngedem itu gak keliatan mencong-mencong oke jadi tetap tetap seirama ya sudah diperhitungkan walaupun dipasang disitu oke terus dari saber itu kemarin juga pasang ini ya kok ya di grill-grill Evo kalau ini udah keluar lumayan lama juga sempat jadi favorit karena ini semi-laser siap jadi banyak orang pakai di grill atas terutama di ribbon itu untuk high beam kalau untuk low beam untuk penebalan aja untuk nambahin low beam yang lain tapi emang dia itu dipakai enaknya buat jarak jauh iya enak kalau di tol itu enak jadi dia jarak jauhnya itu gak nyebar tapi fokus gitu fokus ya kalau yang Evo ini memang fokus oke tapi kalau yang Aero itu lebar siap jadi kombinasi lah memang ini kombinasi yang bawah ini hyperion iya jadi kalau balik lagi ke kair itu lebih lebih dynamis ya kok ya iya kalau Aero memang kita ciptain untuk grill-grill yang sempit atau enggak orang mau custom di headlamp dan space-nya itu sempit atau tipis bisa pakai Aero custom-custom gak ribet lah jadi gak lebih lebih gampang dan lebih cepet lah untuk pemasangan siap-siap oke jadi setelah kita instalasi lampu dari headlamp terus foglamp kita gak cuma lampu jadi dari saber tuh ada lagi apa tuh kok yang udah tipe instalasi disini kok tadi kok iya kemarin kan sempet datang malem-malem ya iya waktu ini lagi dipasang dadakan ini ya kita lihat kok kaca filmnya masih silver ya hmm dan kebetulan mau warna hitam betul nah kebetulan kita juga ada lagi prototype lagi research juga kedepannya kita akan keluarin kaca film kaca film kaca film kaca film ya jadi emang kalau dipakai buat siang ini kan berarti speknya dipasang disini tuh berapa persen tuh kok yang ini 80% 80% muter 80% muter oke jadi dia kalau siang tuh sistemnya tolak panas itu berapa persen kok yang ini IR nya itu 99 kita tes ya di alat yang itu 99,5 99,5 itu tolak panasnya udah lebih dari cukup ya kok udah lebih dari cukup hmm pasti adem pasti udah 99 tapi nanti kita coba kan ini kita juga mau arah pulang nih iya ini kan juga sering sering keluar kota kan hmm ini spek akap jadi nanti pasti pasti ngefek lah bedanya kaca film yang lama sama yang baru pasti ngefek cuman nanti info ini kan juga kita masih research research gitu ya kok plus minusnya apa oke supaya kita nanti bisa benerin soalnya ini kan ini belum bener-bener kita jual ke umum iya masih coba-coba gitu iya sebelum kita jual ke umum kita coba lah kalau mau kita pasangin nanti di tes oke sementara sih kita tes di mobil sendiri masih untuk mobil sendiri iya mobil sendiri soalnya kan belum tentu orang mau ya siap kadang orang sayang dicopot terus kaca film yang dipasangkan mereka belum tahu hmm terus juga banyak yang dobel-dobel gitu ya kok ini cukup satu lapis aja mungkin ini satu lapis aja nah kalau kita lihat kalau nanoceramic ini ini tampilannya kan ada orang yang mau hitamnya pekat iya kita ada nanti black beauty black beauty gitu ya ya kayak kayak merk-merk lain kan sekarang maunya hitam pekat iya kita ini yang baru kita memang nanti yang hitam pekat ada oke cuman kita ada identik khas kita sendiri lah kita ceritain khas sendiri kita ceritain khas sendiri kita ceritain khas sendiri yang ini tuh hitam pekat tapi seperti black krum oh emang dia kayak black tapi ada trum trumnya sedikit gitu ya iya ada black krum jadi tampilannya itu hitamnya tetap pekat tapi kayak black krum kalau kita lihat dari sudut-sudut tertentu itu seperti black krum jadi nah itu dari panas pantu iya tampilannya itu lebih keren iya lebih keren tapi mungkin orang ada yang tanya black krum apa ada metalnya oke sebenarnya gak ada metalnya iya ini kita teknologinya namanya nanoceramic dan tidak akan kalau metal kan ngeblok signal iya betul signal hp signal gps jadi jelek gitu ya kok kalau ini sudah gak mungkin pasti signalnya aman berarti ini yang terinstalasi di Garo ini yang ceramik gitu ya kok ya nanoceramic jadi ini nanti bakal jadi series yang paling tinggi series paling tinggi lah series paling tinggi iya oh ya Garo Siro Oppo harus yang paling tinggi loh iya jadi untuk di Saber apa Saber Optics itu ya Saber Optics nanti kita bakal namanya Saber Optics oke untuk pemilihan dari persen ke gelapan itu dari berapa persen aja tuh kok nanti kita nanti ada 80 60 40 40 kalau 20 yang spek spek bening biasanya buat JDM-JDM itu ada gak ada ada juga nanti itu bakal pertama di Black Cat tunggu nanti Black Cat ya kamu ya karena Black Cat looknya kan mau Thai look dia minta memang request clean mungkin gitu ya kok ya bening tapi tolak panasnya tetap bagus siap jadi seperti itu kita sudah review review kaca film ada yang mau ditambahin kok dari kaca film ini kok cukup sih nanti tinggal di test iya plus minusnya apa karena kan ini kita juga proses research ya iya sementara sih di mobil sendiri kita puas puas tinggal aku nanti ini nyobain tinggal kita coba panas-panas gini cakup iya kita coba oke nanti boleh info-info setelah tadi lampu-lampu Saber depan dan kaca film terima kasih kok Vincent sudah membantu menjelaskan dari owner Saber kita lanjut stop lamp stop lamp belum gelar ini stop lamp jadi stop lamp itu support dari dance motor oke dan untuk next project kamu kamu harus kesana bakal ada surprise buat mobilnya kamu siap poling-poling langsung meluncur pak haji siap menunggu pak haji kita segera meluncur ini pak haji dadan pak haji dadan nanti kamu screen aja sendiri stop lamp kamu sinematiknya itu oke oh ada satu lagi deh kita lihat harta karun mau gak woy harta karun woy harta karun karuri belum nih soalnya nih ya tunggu tunggu harta karun harta karun woy harta karun woy harta karun masih penasaran kayak ini nih kok harta karun itu apa ini jadi ini mobil yang kemarin menang tak kamu gak matiin hidupin dia ada welcome oi oke nih der kita langsung sepil welcome nya si harta karun ini lampu ya lampu stay nah tuh der jadi welcome nya dia tuh udah kayak gitu itu yang disebut nanti langsung dijelaskan oleh koyong nah nah iya kok jadi tuh kenapa dia tuh bisa seirama kayak gitu tuh rahasianya tuh apa kok rahasianya harta karun oh shhh 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 harta kirun ini yang disebut dari yong motor harta karun jadi modul itu bener-bener kita custom 20 channel karena kalo yang selamanya yang jadian ya dulu juga 2018 kita udah pernah buat itu 6 channel terus dari China banyak jual yang 6 channel nah kita mau sesuatu yang lebih dong kita Indonesia gak mau kalah gak mau kalah jadi kita buat yang bener-bener pure handmade program sistem sendiri pake Arduino campur sama micro relay jadi kita analisa sendiri jadilah 20 channel 20 channel tuh 10 lensa sini 10 lensa sini bisa berjalan bersih sendiri-sendiri berarti itu kan 20 channel ya kok untuk mode tuh udah berapa mode yang ditanam ini 10 mode 10 mode sebenernya bisa edit sendiri oh bisa edit sendiri iya nanti misalnya yang pertama kalau jadi lagu apa kamu sama ini ketukannya next ke depan nanti yang kedepan kamu punya bisa ikut lagu bener-bener oh yang sekarang video ya kok iya dong nanti tungguin yang V3 wah V3 itu aku cariin ini yang pegang remote ini ya oh berarti aku nabung ini harus semakin semangat kok iya dong dia ini sultan kok harus beli kok kok aduh nah tuh jadi mode-mode nya spill dari depan nanti dibuat cinematic pasti keren ya tuh ini kalau malam di tol itu ya kalau rolling-rolling sama temen gitu ya tuh oke jadi dia bisa pisah bisa sendiri-sendiri ada mode yang acak-acaan banyak modenya banyak bisa edit sendiri juga gitu ya banyak tapi memang harus bisa baca bahasa coding ya namanya oh coding ada codingnya berarti ya jadi harus dilihat ini ini yang sama ada yang dari sini nggak dari kanan ke kiri dia harus sebenarnya apa yang kita mau tuh bisa semua diprogram iya betul iya kamu harus tahu ibaratnya ini 20 channel ini lensanya ada namanya si A, si B, si C, si D oh bisa dikasih sendiri-sendiri gitu ya si A kamu nyala si B kamu mati nah ini kan sendiri-sendiri dia oke nah itu yang bedanya sama yang jadian siap emang kalau pedal-pedal-pedal warna RGB-RGB itu udah terlalu banyak ditiru ya kok jadi kita buat tempat yang beda ini adalah modul harta karun dari Yongmoto ini yang punya dia masih kecil iya katanya masih kecil iya katanya masih kecil pro Marvel fansmu sih dia sebenarnya halo Marvel keren mobilnya oke lah nanti ditunggu aja project test project kamu ya oke karena dari sabre banyak permintaannya untuk mobilnya iya permintanya bikin pusing ya kok iya jadi gitu lah mungkin setelah kita dua hari disini ya kok ya sampai tambah hari-tambah hari Garori The Food wisss ini udah lebih dari cek udah keren banget kok terus ini terus juga sama bro Marvel ini juga modulnya harta karun Garori belum ada mungkin V3 nanti ya kok ya sama yang buat one of one iya iya itu yang rahasianya nanti oke mungkin ada tambahan lain kok apa kok nggak ada sih ditunggu aja projectnya ditunggu projectnya aja oke terima kasih kok Yong sudah disempatin kita main kesini install sampai lembur-lembur temen capek semua ya kok ya aman yang penting happy siap mungkin buat siang ini kita mau coba kaca film dari sabreko malem nanti kita langsung coba lightning terbaru dari Garori V2 oke kita lanjut aja ini belum closing tapi kita tutup dulu ya oke oke setelah tadi kita di sama ko Yong sama ko Vincent di Yong Motor Pusat tadi jam berapa ya lupa pokoknya sekarang itu jam setengah tiga dan si ini si rendang lagi menggembel makan paham rendang co tujuan kita disini adalah ngecek kaca film ngecek kaca film karena disini udah ada sekitar 40 menit ya iya panas banget der 40 menit pender buat lo oke langsung kita coba kita masuk dan kita ngecek kita cek aja langsung seberapa panas sih ya ini posisi panas loh der panas udah ada sekitar 40 menit disini wah gila sih ini tuh gak panas der panasnya tuh masih wajar cuma di kalo dinyalain AC nya tuh bentar ini AC aku pake satu ya satu emang ini tak polin coba tuh langsung udah kerasa dingin der ini bukan promosi bukan apa soalnya kalo di video ini kan susah juga jelasinnya dingin enggaknya panas enggaknya soalnya tuh gak ada cek buat panas dinginnya tapi better lah der tuh emang kalo dalam tuh agak coklat emang ini yang ceramic katanya 90% enak banget der sumpah udah paling gitu aja kalo lampu-lampunya gitu-gitu aja cuman lampu ini lebih flat ya nanti di video selanjutnya kita spill-spill alem nih Saber Laskar petir oke mungkin gitu aja der karena kita mau perjalanan bulang juga kita ada testimoni dan kita nyalain AC wih sudah dingin banget der ini aku matiin ya masih dingin ini 34 itu mungkin mesin luar jadi mungkin gitu aja der kita testimoniin untuk kaca film ini juga belum bisa dibuka karena baru pasang tadi mungkin video ini kali ini gitu aja kita udah install headlamp sama kaca film Saber oke next projek apa kalian tinggal komentar kalo kita mampu kita jabanin garasi robo di madri rumah da robo jangan lari cua saja jangan lupa